Di video ini, Bang Deso mau berbagi cara bagaimana untuk menggunakan mixer dan mengganti nada suara menggunakan aplikasi Cain Master. Nah, seperti ini teman-teman, nada awal. Nah, ini adalah nada asli Bang Deso. Jika teman-teman mau menggunakan mixer, nah ini kita tekan satu kali di bawah, kemudian di sini ada mixer. Jadi, di mixer ini ada beberapa fitur seperti bisa kita besar-kecilkan suara yang ada di dalam video. Misalkan di sini volumenya sampai 100, nah bisa kita kuatkan sampai 200. Nah, ini misalkan kita pelankan sampai 35. Nah, kita lihat hasilnya. Nah, sudah menjadi kecil. Jika kita hilang sama sekali juga bisa. Nah, seperti ini. Nah, suaranya akan hilang. Oke, kita setel ke 50. Oke, teman-teman, jadi bisa kita kecil atau basahkan suara di mixer. Kemudian di mixer juga, di sini ada pengubah nada suara. Yang ini, nada suara. Jika kita geser ke arah kiri, nah hasil suaranya seperti ini. Nah, jadi suaranya seperti suara orang tua yang sama-sama. Jika kita geser ke kanan, jadi netralnya itu kosong di tengah-tengah, suara asli. Jika kita geser ke arah kanan, jadi hasilnya seperti ini. Jadi suaranya itu sama-sama seperti suara anak-anak. Nah, seperti itu, teman-teman. Jadi jika kita mau kembali ke normal suaranya, kita geser ke tengah, di kosong, maka suara asli pun akan muncul. Oke, teman-teman, begitu saja cara untuk mengubah nada suara di aplikasi Kain Master untuk mengubah suara yang di dalam video. Oke, teman-teman, ini saja. Sekian dan semoga bermanfaat.